Streams of Living Water akan mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap masmur, mengenal dan memuji Tuhan yang merupakan pusat dari masmur tersebut, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini. Program yang juga dapat diikuti setiap saat secara online melalui www.fajarpengharapan.net ini akan menolong Anda untuk semakin mengenal serta mengasihi Tuhan dan hidup Anda akan disegarkan. Selamat menikmati. Tanggal 29 November Alasan untuk hidup selalu bersyukur kepada Tuhan Masmur Pasal ke-136 Suatu hari saya mengunjungi kantor seorang pengusaha yang ternama di pusat kota Jakarta. Ada tiga hal yang menarik perhatian saya tentang ruang kerja yang bersangkutan. Yang pertama yaitu lukisan yang tergantung pada dinding di belakang meja kerja pengusaha tersebut. Sehingga semua orang yang duduk menemui dirinya di meja kerja itu tidak bisa tidak akan menatap kepada lukisan tersebut. Sebuah lukisan yang berukuran besar. Lukisan tentang Tuhan Yesus yang sedang berlutut dan berdoa di Taman Getsemani. Hal kedua yaitu sebuah buku tebal yang terletak di atas meja kerja yang bersangkutan. Di atas meja kerja yang berukuran cukup besar itu terletak sebuah pesawat telepon, tempat untuk menaruh pulpen serta kartu nama, dan buku tersebut. Tidak ada benda yang lain. Tidak ada tumpukan map atau surat. Sehingga satu-satunya benda yang sangat menonjol di meja itu adalah buku tebal tadi, yaitu sebuah alkitab di dalam bahasa Indonesia. Perlu kita ingat bahwa kantor ini bukan sebuah kantor gereja atau lembaga pelayanan, namun kantor seorang pengusaha yang ternama. Kantor yang tentu acapkali dikunjungi oleh para pengusaha ternama lainnya, dan orang-orang penting yang namanya acapkali menghiasi halaman surat kabar. Sehingga terus terang saya merasa sangat terkesan kepada ketidak ragu-raguan pengusaha ini di dalam menyatakan imannya terhadap Kristus kepada orang lain. Namun ada hal ketiga yang sangat menarik di hati saya, yaitu sebuah rak kayu yang terletak di seberang meja kerjanya. Sehingga apabila ia duduk di meja kerja tersebut, pengusaha itu akan selalu menatap keberadaan rak yang berukuran cukup besar tadi. Yang membuat hati saya bertanya-tanya adalah, bahwa rak itu bukan diisi dengan foto-foto dirinya dengan pejabat ini dan itu seperti kebanyakan rak yang ada pada kantor kaum pengusaha. Bukan pula diisi dengan perhiasan pernah-pernik dari berbagai negara yang menunjukkan bahwa dirinya pernah berkunjung ke negara-negara tersebut. Yang ada pada rak itu adalah sekitar 40 buah batu kali, batu yang berdiameter sekitar 15 cm. Karena tidak dapat menahan rasa ingin tahu, maka saya meminta izin kepada yang bersangkutan untuk melihat batu-batu tersebut. Yang bersangkutan berkata, Silahkan saja, Pak. Ternyata, batu-batu kali itu adalah batu yang biasa saja. Hanya saja pada setiap batu tersebut, terdapat tulisan pendek tentang satu peristiwa atau proyek penting yang dikerjakan oleh pengusaha tersebut dan tanggal kapan hal tersebut terjadi. Saya bertanya kepada pengusaha tadi, ini apa maksudnya, Pak? Yang bersangkutan menjawab, itu semua adalah catatan tentang semua pertolongan Tuhan yang telah saya alami selama ini. Sehingga kalau saya duduk di meja ini dan melihat batu-batu tersebut, saya tidak akan lupa bahwa semua yang saya capai dalam kehidupan saya hanyalah karena pertolongan Tuhan saja. Apa yang dikemukakan oleh pengusaha ini sangat mengesankan hati saya. Itulah sikap yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Sikap yang mengundang berkat Tuhan yang lebih besar di dalam diri seseorang. Sikap yang diajarkan di dalam Masmur Pasal yang ke-136, yaitu antara lain dengan menjelaskan alasan-alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Alasan-alasan yang tidak boleh kita lupakan dan yang akan membangkitkan sikap tahu berterima kasih kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk melihat alasan-alasan itu, kita akan membaca Masmur Pasal yang ke-136, ayat 4-26, dengan terlebih dahulu membaca ayat 4-9. Masmur Pasal yang ke-136, ayat 4-9. Kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bosannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bosannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bosannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudari, masmur ini merupakan masmur yang mengandung inklusio. Yaitu cara untuk mengemukakan pokok pikiran di dalam suatu syair dengan menuliskan pokok pikiran tersebut di bagian awal dan kemudian mengulangnya di bagian akhir dari syair tersebut. Berarti apabila suatu masmur mengandung inklusio seperti masmur pasal yang ke-136 ini, kita dengan mudah dapat mengetahui pesan utamanya dengan melihat bagian yang diulang dari masmur tersebut. Di dalam hal masmur pasal yang ke-136, hal ini adalah pengulangan pokok pikiran yang diutarakan di dalam kata hodu yang berarti bersyukur. Pokok pikiran ini disebutkan tiga kali di bagian awal, yaitu masmur pasal yang ke-136 ayat 1-3, dan satu kali di bagian akhir, yaitu masmur pasal yang ke-136 ayat 26. Di dalam bahasa Ibrani, ayat 1 tersebut diawali dengan kata hodu le Yahweh, yang dibaca oleh orang Yahudi sebagai hodu le Adonai, dan yang berarti bersyukurlah kepada Yahweh atau Tuhan. Berarti pesan utama dari masmur pasal yang ke-136 ini adalah panggilan atau perintah agar umatnya memuji Tuhan, yaitu Allah yang sejati. Sebagai mana layaknya suatu inklusio, maka bagian syair yang diapit oleh pokok pikiran utama merupakan penjelasan tentang pokok pikiran tersebut. Penjelasan tersebut dapat berupa alasan-alasan tentang pokok pikiran yang diutarakan di bagian awal dan akhir dari syair itu. Dengan kata lain, di dalam masmur pasal yang ke-136, ayat 4-25, kita dapati penjelasan atau alasan mengapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Mengenai hal ini, di dalam ayat-ayat tersebut diutarakan tiga alasan. Alasan yang pertama, yaitu karena Tuhan adalah pribadi yang berkuasa dan bijaksana. Hal tersebut diungkapkan di dalam kalimat pertama dari masing-masing ayat 4 dan 5, yaitu Kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Selanjutnya, di dalam ayat 6-9 diuraikan bagaimana Tuhan di dalam kuasa dan kebijaksanaannya telah menciptakan alam semisnah dan mengaturnya dengan serasi serta sempurna. Dengan kata lain, apabila kita dapat hidup dengan nyaman di dalam alam ciptaannya, semua itu adalah karena kuasa dan kebijaksanaannya. Untuk itu, kita wajib bersyukur. Alasan yang kedua, yaitu keratuan adalah pribadi yang baik terhadap umatnya. Di dalam kebaikannya, ia telah memerdekakan umatnya, Bani Israel, dari perbudakan di Mesir, menuntun mereka melewati Padanggurun, menyerahkan negeri kanaan kepada mereka, dan melindungi umatnya dari semua musuh-musuh mereka. Hal tersebut ditulis di dalam Masmur Pasal yang ke-136, ayat 10-24 sebagai berikut. Masmur Pasal yang ke-136, ayat 10-24. Kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memelah laut tebrau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut tebrau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, Kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Ok, raja negeri basan, Bawasanya untuk selama lamanya kasih setianya Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka Bawasanya untuk selama lamanya kasih setianya Milik pusaka kepada Israel hambanya Bawasanya untuk selama lamanya kasih setianya Dia yang mengingat kita dalam kerendan kita Bawasanya untuk selama lamanya kasih setianya Dan membebaskan kita daripada para lawan kita bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Singkat kata, kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa serta senantiasa menuntun, memberkati dan melindungi diri kita. Untuk semua kebaikan Tuhan tersebut, kita harus berterima kasih dengan mengucapkan syukur kebarannya setiap hari. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan yaitu karena dia adalah pribadi yang baik kepada semua makhluk. Bukan saja dia melakukan kebaikan kepada umatnya, Tuhan juga melakukan kebaikan kepada semua orang, bahkan semua makhluk. Hal tersebut ditulis di dalam Masmur Pasal yang ke-136, ayat 25-26 seperti demikian. Masmur Pasal yang ke-136, ayat 25-26. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada alas semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apabila di dalam ayat-ayat sebelumnya diuraikan kebaikan Tuhan kepada umatnya, yaitu dalam bentuk anugerah khusus, maka di dalam ayat 25 dijelaskan kebaikan Tuhan kepada semua orang, yaitu dalam bentuk anugerah umum. Anugerah khusus, yaitu keselamatan yang ia berikan kepada umatnya. Anugerah umum, yaitu dengan memberikan roti, atau memelihara semua makhluk. Karena Tuhan adalah alas semesta langit, itu sebabnya ia bukan hanya memelihara umatnya, namun semua orang. Realita ini menjadi alasan mengapa semua orang harus memuji dia. Saudara-saudari, di dalam Masmur Pasal yang ke-136, ayat 4-26, kembali kita memperoleh pelajaran mengapa kita harus hidup di dalam sikap bersyukur kepada Tuhan. Di situ dijelaskan tiga alasan. Yang pertama, yaitu karena Tuhan adalah pribadi yang berkuasa dan bijaksana. Hal ini terlihat dari alam semesta yang ia ciptakan, dan berada di dalam keadaan tertata secara teratur. Yang kedua, yaitu karena Tuhan adalah pribadi yang baik terhadap umatnya. Di dalam kebaikannya ia menyelamatkan, meruntun, memerkati, dan melindungi umatnya. Yang ketiga, yaitu karena Tuhan adalah pribadi yang baik untuk semua orang. Sebagai ala alam semesta, ia memelihara seluruh ciptaannya. Kita harus selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan tersebut. Dan dengan demikian, maka hati kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur yang berlimpah-limpah kepadanya. Anda telah mendengarkan acara Streams of Living Water, aliran-aliran air hidup. Setiap hari sepanjang tahun, Dr. Bambang Wijaya mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap masmur, mengenal dan memuji Tuhan yang merupakan pusat dari masmur tersebut, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini. Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini, dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA Nomor Rekening 78400 79800. Dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai jumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama, atau setiap saat dengan mengikutinya secara online melalui www.fajarpengharapan.net. Anda pun dapat mengikuti Ibadah Minggu Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajarpengharapan, dan mendengarkan kotbah-kotbah dari Dr. Bambang Wijaya, serta hamba-hamba Tuhan lainnya secara live streaming, melalui website onlinechurch.fajarpengharapan.net, ataupun melalui aplikasi GKPBFP Online Church, yang dapat Anda unduh di Play Store bagi pengguna Android, atau App Store bagi pengguna Apple. Tuhan memberkati.